Troll berasal dari sebuah legenda Skandinavia, dikatakan bahwa troll adalah roh yang hidup dalam goa di sebuah pegunungan. Saat malam hari tiba dikatakan, mereka akan keluar untuk menculik para wanita dan anak-anak. Terdapat dua macam jenis dari makhluk troll, giant yang berukuran raksasa sedangkan dwarf yang berukuran kecil. Troll adalah raksasa jenis monster humanoid yang telah muncul dalam berbagai bentuk sastra dan media lainnya. Makhluk ini diangkat berasal dari sebuah mitologi Nordic dan dikatakan ia sangat agresif, dan jahat juga memiliki rupa yang menakutkan. Merupakan suku raksasa yang berdiam salah satu di gua-gua dan di gunung-gunung. Munculnya troll sering bervariasi, namun lebih umumnya mereka digambarkan sebagai makhluk besar, hampir mirip dengan raksasa dengan warna kulit kotor, pakaiannya terbuat dari kulit binatang, tidak ada rambut dan bergigi taring dan mempunyai kulit yang keriput. Troll juga sering dianggap sebagai makhluk yang biadab namun dungu dan diyakini bisa juga memakan manusia. Dalam banyak karya fiksi dan cerita rakyat dari Skandinavia, troll juga dinyatakan secara ajaib dapat berubah menjadi batu ketika mereka terkena cahaya sinar matahari.